Intro Hey semuanya, balik lagi nih di Teori Gila Pada kesempatan kali ini, Min Min akan melangkum 5 karakter anime yang bisa mengenai Saitama Ada yang bisa sangat mudah dan cepat, ada dengan pusat penuh dan ada juga yang bisa menang dan juga bisa kalah Langsung saja, let's check it out Yang pertama adalah, God Enel Kita tahu kekuatan Saitama adalah pukulan Sedangkan hampir semua yang pernah mengumalkan buah logia di One Piece tidak bisa dibukul kecuali dengan haki pengeras atau dengan elemen sebaliknya Dan sejauh yang kita semua ketahui, Saitama itu tidak menguasai haki dan dia itu juga bodoh Ya bodoh Sehingga sulit untuk mencari kelemahan dari pengguna buah ini Jadi bisa dibilang, semua pengguna buah logia maksud saya di One Piece tidak bisa mengenai Saitama Masalahnya, dayatan fisik Saitama itu luar biasa dan dia juga luar biasa sepatnya Jadi sulit untuk pengguna buah logia yang lemah dan lambat Tapi jangan salah sangka dulu, ada pengguna buah logia yang kuat dan cepat Siapa dia? Ya, dia adalah God Enel Ada 4 main penting dari God Enel yang mampu mengenai Saitama ini Yang pertama dia itu adalah pengguna buah logia Seperti yang dibahas sebelumnya Pengguna buah logia di One Piece tidak bisa dipukul Kecuali dengan haki pengeras atau dengan elemen sebaliknya Yang kedua Dia punya haki pengintai yang bisa membaca kenakan lawan yang disebut dengan mantra Yang ketiga God Enel dia pengguna logia petir Jadi dia bisa bergerak secepat kilat dan bisa menandingi kecepatan Saitama Dan yang terakhir yaitu adalah God Enel mempunyai kekuatan dan jurus yang bisa mengelangkan Saitama Dengan jurus yang bernama Elthor dan Raigo Meskipun tidak sampai membunuhnya dalam sekelis serang Tapi kalau God Enel terus-beterus melukai Saitama dengan jurus-jurusnya Saitama bisa mati Ya, mati Yang kedua adalah Misa Amane Mungkin sebagian membaca disini tidak kenal dengan Misa Amane Misa Amane adalah seorang cewek pemilik Death Note Yang den bisa membunuh seseorang Jika kedua syarat terpenuhi Syarat pertama adalah menulis nama orang yang ingin dia bunuh Di buku Death Note Dan syarat yang kedua adalah Membayangkan wajah orang tersebut Kita sedang menulis nama orang tersebut di buku Death Note Misa Amane bisa melihat umur dan nama seseorang dengan mata Shinigami miliknya Dan walaupun Saitama adalah nama palsu atau samaran Si Misa ini bisa melihat nama aslinya dan langsung membunuhnya Yang ketiga adalah Nyamuk Di posisi ketiga ada Nyamuk Mungkin kalian tidak menyangka Nyamuk bisa mengenakan si Saitama ini Nyamuk dialin Saitama ini sangat telah hebat Cepat, susah ditangkap dan tahan terhadap obat Nyamuk Si Nyamuk tinggal gigit badan si Saitama sampai dia kena demam berdarah Dan akhirnya mati Dan sejak yang kita ketahui Saitama itu belum beristri atau masih jomblo 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 Biasanya jorok dan kamarnya berantakan Dan kamar yang berantakan akan menjadi sarang Nyamuk Dan Nyamuk adalah sumber penyakit demam berdarah Kita semua tahu Saitama bukanlah dewa yang tidak bisa sakit Dia hanyalah manusia biasa yang berevolusi menjadi kuat Jadi jika Saitama digigit nyamuk Dan terkenal demam berdarah Ada kemungkinan dia mati Karena penyakit demam berdarah Ini telah memakan ribuan korban di dunia Dan sangat sulit untuk disembuhkan Doraemon Gimana cara Doraemon mengalahkan Saitama Ya, dia tinggal menjelajahi waktu Pakai mesin waktu Dan pergi saat dia belum berevolusi menjadi kuat Saitama menjadi kuat Dengan melakukan 100 push up 100 sit up Dan lari 10 km setiap hari Dalam menjangka waktu 3 tahun Jadi yang perlu dilakukan Doraemon adalah Menyuruh atau menghasut Saitama Supaya jangan berlatih Atau membunuhnya Di waktu 30 tahun yang lalu Sebelum dia kuat Terima kasih telah menonton Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan Makasih telah berkunjung Menyempatkan waktunya untuk menonton video ini Dan terus dukung channel Teori Gira Supaya terus berinspirasi Untuk memberikan video-video yang unik Lucu dan repotan Ya, makasih Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton